Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin nemtek atau kartu penanda kalau kalian lagi KKN Kuliah Kerja Nyata Nah, hari ini aku mau bikin kartu penandanya itu seukuran KTP, teman-teman Tapi formatnya itu portrait ya, ke atas bukan landscape seperti ukuran KTP Nah, di sini teman-teman bisa lihat dulu nih hasil desainnya nanti akan seperti ini Dan sebenarnya kalian juga bisa atur lagi warnanya supaya sesuai dengan kelompoknya kalian Atau misalkan keinginannya kalian nih dari anggota timnya mau seperti apa Contohnya kalian mau diubah jadi warna yang berbeda, itu juga bisa banget nih teman-teman Nah, semuanya ini menggunakan Canva Free aja Tonton udah lihat hasil desainnya, yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, tonton bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu kita akan pakai ukuran custom size nih teman-teman Kalian bisa klik dulu custom size, kemudian nanti kalian lihat di sini ada width, height dan juga unitsnya Untuk bagian unitsnya dari pixel, tx, kalian ubah dulu jadi cm Kemudian di bagian widthnya kita masukin angkanya dulu nih teman-teman 5,4 Untuk heightnya di sini kita masukin 8,56 Kemudian kita klik aja create new design Setelah tonton masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah tentuin dulu nih temanya Kalian KKN-nya di mana? Apakah kalian lebih ke kota? Atau misalkan kalian justru berpindah ke kabupaten dan juga wilayah yang lebih jauh dari universitasnya kalian Nah, di sini aku mau ambil temanya itu kalau kita KKN-nya lagi di desa gitu ya teman-teman Jadi di sini yang pertama kita klik dulu elemen Kemudian kita akan cari elemen yang namanya circle grudge Kita klik grafik, teman-teman bisa ambil aja yang free Di sini ada dua pilihannya, teman-teman bisa pilih manapun yang menurut kalian bagus Mau ambil yang ini Kita perbesar dulu Kemudian kita taruh di bagian tengah Teman-teman juga bisa ubah dulu nih warna circle-nya itu mau jadi warna apa Mau jadi warna merah, biru, ungu, pink, terserah teman-teman ya Di sini aku mau pakai warna biru aja nih teman-teman Untuk menggambarkan langit pedesaan yang bagus banget Di sini kita ganti dulu kode hex-nya dengan kode hex 384 F94 Kemudian kalau sudah kita akan beralih Kita masukin dulu elemen di bagian bawahnya Kalau misalkan kalian KKN-nya itu masih di perkotaan Kalian bisa masukin aja elemen city Tapi kalau misalkan kalian masuknya itu ke yang pedesaan Kalian bisa masukin elemennya itu village Di sini teman-teman bisa pilih aja yang menurut kalian bagus Yang tersedia di canva free Ini aku akan pilih yang ini ya teman-teman Karena dia kebetulan di canva free Kita taruh di paling bawah Kemudian kita perbesar Kita atur dulu posisinya Sesuaiin sama tata letaknya Aku mau taruh dia di bagian bawah Setelah itu kita akan masukin penjelasannya nih teman-teman Apa aja sih yang kita masukkan Ada fotonya Ada namanya Ada penjelasannya nih Dia jurusan apa Fakultas apa Dan juga ada keterangan Dia ini kelompok berapa Nah teman-teman kalian bisa masukin dulu elemen Di sini kita akan masukkan frame terlebih dahulu Supaya nanti teman-teman sisa drag and drop aja foto kalian Dan teman-teman kalian yang satu kelompok sama kalian tuh Kedalam kanva Kedalam frame-nya Jadi kalian gak usah pusing lagi nanti Di sini kita scroll dulu ke bawah Kita klik yang frame Kita klik aja see all Teman-teman bisa pilih aja nih Yang mana yang menurut kalian bagus frame-nya Cuma di sini karena kita ngambilnya eranya teknologi gitu ya teman-teman Jadi aku mau cari frame yang temanya itu UI Jadi dia akan berbentuk komputer kayak gini Nah teman-teman boleh pilih lagi nih Mana yang menurut kalian bagus Kita taruh dulu di sini Kita taruh di bagian tengah dari desainnya kita Oke sip Kita masukkan text Kita klik dulu heading Untuk bagian pertama Aku mau masukin kata-kata KKN-nya dulu nih KKN Universitas Kalian bisa masukin nama universitasnya kalian Misalkan maju bersama Kemudian kalian bisa pilih dulu font yang mau kalian pakai Saran dari aku Untuk teman-teman yang mau KKN nih Kalian kan islahnya mau kerja nyata Jadi kalian harus pilih fontnya itu yang mencerminkan profesionalitas Tapi bukan yang kaku-kaku banget Paling amannya Kalau kalian pilih jenis font yang sans serif Sans serif ini bisa kalian cari aja di bagian atas Ketikin aja sans serif Terus nanti akan muncul beberapa pilihan-pilihan font yang bisa kalian pakai Ini banyak kok yang tersedia di Canva Free teman-teman Jadi kalian bisa pilih aja sesuai keinginannya kalian Untuk bagian judulnya disini KKN Universitas Maju Bersama Aku mau pakai font yang namanya itu Bertol Black Disini kita pilih dulu yang ini Kemudian kita buat dia jadi dua baris Karena disini jarak antara baris pertama dan baris keduanya itu kejauhan banget ya teman-teman Jadi disini kita klik dulu tanda see all nya Terus kita turunin dulu spacing nya Line spacing nya kita turunin Teman-teman kira-kira aja Kemudian kita perkecil Terus kita masukin deh text nya itu ke bagian atas Disini aku ganti dulu text color nya dengan warna putih Oke kemudian kita pindahin dulu sedikit bagian frame nya ke bawah Untuk memberikan jarak di bagian tengahnya Di bagian tengahnya ini kita masukin subheading teman-teman Kita tuliskan periode apa nih Periode ke 138 2024 Kelompok berapa? Kelompok 10 misalkan Disini aku mau ganti lagi Untuk font nya aku gak pakai yang bertol Disini aku pakainya namanya Atkinson Atkinson Teman-teman bisa pilih yang ini Atkinson Hyper legible Kita buat dia jadi satu baris Perkecil dulu Taruh di bagian atas Oke Kemudian kita ubah deh Text color nya jadi warna putih Sekarang untuk bagian atasnya nih Udah nih teman-teman Selanjutnya di bagian bawahnya sini Aku mau kasih nama peserta dari KKN nya Kita masukin aja lagi Dari sini kita copy paste aja Kita ganti dulu ya Font color nya itu jadi warna biru Budi pertama Kita nge-set dulu ke bawah Sip Kalau sudah kita copy paste Text di bagian subheading nya Taruh di bagian bawah Kemudian kita ganti dulu dengan warna biru Kita masukkan jurusannya Akuntansi Damkurung Fakultas Ekonomi Kita kasih Itali Sampai disini Sebenarnya desainnya teman-teman Udah 80% Jadi nih teman-teman Sisa Kalian hias aja Area desainnya kalian Disini aku mau ambil Hiasannya itu ada dua teman-teman Yang pertama itu elemen cloud Yang kedua itu elemen burung Jadi kita masuk lagi nih Ke bagian elemen Kita search aja bird Kita klik grafik Kita masukin dulu yang ini Terus kita crop dulu ya teman-teman Kita perkecil Kemudian kita taruh disini Kemudian copy paste Kita ambil variasi burung yang berbeda lagi Terus kita taruh disini misalkan Oke deh Kemudian masuk lagi ke elemen Kita cari cloud Teman-teman bisa pilih aja Mana elemen cloud yang mau kalian pakai Untuk menghias desainnya kalian ya Aku mau pakai yang Ini aja Kecil Taruh sini Terus kita copy paste Taruh deh Sebelah sini Tapi Di bagian bawahnya nih teman-teman Aku mau juga Sertain Keterangan di mana kita Melakukan KKN Teman-teman Jadi kita mau tulisin Nama desanya Kecamatan Dan juga Kabupatennya Nah disini teman-teman Kalian cukup Masukin aja Elemen Yang namanya Shape Kita balik lagi Ke bagian atas Shape Kita pilih aja Shape kotak Yang basic Terus kita taruh deh Ke bagian bawah Tarik dulu Kayak gini Kemudian kalian ganti dulu aja Warnanya Aku mau pakai warna putih Tapi aku mau kasih border Yang titik-titik Terus border weightnya Aku turunin di satu Oke Terus Kita masukin lagi Text nih Copy paste Kita masukin nama desanya Misalkan Desa Bergas Kecamatan Ayub Batutu Jawa Barat Misalkan kayak gitu ya teman-teman Ini Aku mengarang bebas aja Tapi kalian bisa masukin yang lebih benernya Kita perkecil Terus kita taruh deh Di bagian bawah Disini Untuk warnanya Aku kasih warna hitam aja Udah deh selesai Kalau misalkan Teman-teman mau upload fotonya kalian Kalian bisa langsung klik aja upload Kemudian kalian klik upload file Terus nanti setelah muncul pop up kayak gini Kalian sisa pilih aja foto-foto yang mau kalian masukin ke kanva Usahakan fotonya kalian itu juga kualitasnya HD ya teman-teman Jangan pecah Kita masukin deh ke dalam framenya Cukup drag and drop aja ke dalam frame Kalau kalian mau atur tata letaknya Kayak ini nih kan fotonya gak di tengah banget nih ya teman-teman Kalian bisa double klik aja Terus kalian geser deh fotonya Pastikan fotonya tetap berada di bagian tengah dari desainnya kalian Dan sudah deh selesai teman-teman Itu dia caranya untuk bikin kartu KKN menggunakan kanva free aja Bagi temanya nih cute-cute kayak gini nih teman-teman Dan kalau misalkan nih nanti kalian mau bikin versi yang berbeda Kalian cukup duplicate page aja Kemudian kalian bisa ubah variasi fontnya ataupun warnanya nih teman-teman Ada satu hacks untuk kalian Kalau misalkan kalian males untuk memilih color palette yang berbeda lagi Kalian cukup masuk aja ke bagian template-template kanva Karena kebetulan di kanva itu sebenarnya udah banyak template-template warna Yang udah diatur nih sama mereka Jadi kamu sisa ambil aja color palette-nya mereka Caranya gimana Oke deh kita pilih dulu salah satunya ya teman-teman Di sini kita coba ambilnya yang ini nih Kita udah ketemu yang bagus Kalian klik aja titik tiganya Nanti ada pilihannya apply colors only Atau apply elemennya juga Apply textnya aja Jadi di sini kita ambilnya yang apply color only Kalian klik Tara nanti udah deh berubah teman-teman Kalau misalkan kalian ngerasa warnanya kurang sesuai Kalian sisa klik aja shuffle colors Nanti dia bakal ngikutin dan nyesuaiin warnanya Supaya lebih oke di dalam desainnya kalian Tuh kalian sisa klik-klik aja terus ya teman-teman Kalau misalkan nanti kalian udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya itu sebagai pdf print Di sini kalau bisa kalian pilihnya yang CMYK Tapi kalau seandainya teman-teman pakainya kanva free Gak masalah kalian download dalam bentuk RGB Terus kalian datenglah ke tukang print Kamu cukup bilang ke tukang printnya Kalau kamu mau cetak desain ini Ukuran ID card KTP Gitu ya teman-teman Nanti sisa tanya ke mereka Apakah desainnya blur atau enggak Tapi seharusnya sih gak blur ya teman-teman Karena ukuran desainnya udah dari awal Aku sesuaiin sama ukuran kartu KKN Yang bentuknya itu KTP Tapi kalau misalkan kalian mau buat Yang versinya berbeda Misalkan mau bentuknya itu A3 Atau misalkan mau B5 Atau yang lainnya Kalian bisa cari dulu di Google Kalian bisa cari aja kayak gini Google Ukuran ID card Panitia Terus nanti bakal ada nih Contoh-contoh ukurannya berapa Misalkan nih Kalian lihat disini Ada yang 9x5x11x9 Atau ada juga nih 9,7x13,7 Jadi kamu bisa sesuaiin aja Ukurannya sesuai dengan keinginannya kamu Oke deh teman-teman Itu dia caranya Untuk bikin kartu spesial KKN Menggunakan kanva free aja Bagi desainnya ini variatif banget Dan kalian bisa sesuaiin dengan keinginannya kalian Yuk langsung dicobain aja Jangan coba ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di AtKanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut Atau kalian mau request konten-konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Happy watching Jangan lupa juga di share Ketemen kalian Ataupun keluarga kalian yang lagi belajar kanva Supaya kita bisa sama-sama belajar Nyalain notifikasinya Supaya tonton-tonton dapet info Kalau aku ada upload video baru lagi ya Thank you semuanya Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye-bye Bye